Intro Penglima Kodam Iskandar Muda Majen TNI Muhammad Hasan meninjau waduk Krongkerto di Desa Belang Pante, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara Aceh Di lokasi ini mengawali kunjungan kerja Majen TNI Muhammad Hasan yang baru menjabat pangdam Iskandar Muda turut didampingi dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana beserta romongan untuk melihat mengetahui perkembangan pekerjaan proyek strategis nasional yang disanakan dalam program kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo salah satu alternatif untuk meredam permasalahan banjir tahunan yang terjadi terutama di kota Lusukun dan sekitarnya akibat besarnya debit banjir Krongkerto Selain itu pembangunan bendungan waduk Krongkerto di Aceh Utara diperkirakan memiliki luas 896,39 hektare nantinya akan lampu menampung 30,50 juta kubit air baku untuk wilayah sekitar Aceh Utara dan kota Lusmawe Bendungan waduk ini juga berfungsi untuk penyediaan air irigasi 9,420 hektare dan menyediakan sumber air bersih serta manfaat ikutan lainnya sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara Direncanakan tahun 2022 ini pembangunan waduk Krongkerto akan selesai dan di tahun 2024 mendatang diharapkan dapat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia bersama dengan waduk di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh Sementara itu di tempat terpisah dan Rem 011 Lilawang Saklonel Infantri Bayu Permana mengatakan pekerjaan pembangunan proyek strategis tersebut berjalan lancar diharapkan nantinya dapat mengatasi permasalahan banjir khususnya di Aceh Utara Kemarin kita sudah melaksanakan kunjungan ke Bapak Pangdam saya dampingi ke wilayah kebunan Krongkerto berdasarkan update yang ada bahwa sudah ada peningkatan-peningkatan kemudian targetnya 2023 ini diharapkan sudah bisa selesai saya berharap masyarakat juga ikut mendukung pembangunan waduk Krongkerto ini sehingga banjir yang ada di wilayah adik sekarang misalnya terahat